Intro Inilah DR 27 tahun dan EW 26 tahun, sopir truk sayur yang nekat nyambi menjadi kurir narkoba, usai ditangkap Jejeran Satres Narkoba Polres Cianjur di wilayah Desa Gadok, Kecematan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada Kamis kemarin. Tersangka ditangkap saat razian narkoba setelah adanya laporan dari beberapa warga, karena kedua tersangka memperlihatkan gelagat yang mencurigakan hingga dilakukan tes urin dan positif narkoba. Kedua tersangka pun diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 51 gram, timbangan elektrik, dan plastik klip di kontrakan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka menjalankan aksinya tersebut sekitar 4 bulan. Hasil dari keuntungan penjualan, selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, juga digunakan untuk bermain judi online karena ketagihan. Menurut kasat narkoba Polres Cianjur AKP Septian Pratama, awalnya kedua tersangka merupakan pemakai, namun setelah ditawari oleh seseorang, akhirnya tersangka menjadi gurir. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka diancam pasal 132 ayat 1, junto pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang narkotika dengan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Kronologisnya awal mula kita sedang melaksanakan patroli narkoba, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa ada orang yang mencurigakan, dengan gerak-gerak mencurigakan, di salah satu kontrakan di desa Gadok, di Pacet. Kemudian setelah kita datangi, kemudian kita geledah dan dilakukan tes urin, hasil tes urin positif, kemudian ditemukanlah barang bukti jenis narkotika jenis sabu-sabu seberat 51 gram. Hingga saat ini petugas masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kejadian tersebut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Bintang melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.